Kalina thamad sawanang etamang kalamut tamang Part 23 Kotbah tentang Salekha Sutta Judul asal A Discourse on the Salekha Sutta Oleh Mahasisayadau Penerjemah Bahasa Inggris U. A. Y. Maung Penyunting Bahasa Inggris Biku P. Sala Penerjemah Bahasa Indonesia Indra Anggara Penyunting Bahasa Indonesia Budi SH Penerbit Yayasan Satipathana Indonesia YASATI Cetakan pertama Mei 2016 Kedunguan Dumpa Nyata Garis datar 43 Seseorang harus mempraktekan penghapusan dengan tujuan untuk mencapai pandangan terang Umat non-Buddhis tidak memiliki pandangan terang Dan demikian pula dengan umat budhis yang tidak bermeditasi sesuai dengan Satipathana Sutta Bahkan mereka yang mengikuti metode Satipathana juga tidak akan memilikinya jika tujuan mereka hanyalah mencapai ketenangan dan absopsi Satipathana dan meditasi pandangan terang Beberapa orang menganggap bahwa Satipathana Sutta bukan mengajarkan pandangan terang Melainkan konsentrasi Karena Satipathana berarti perhatian murni Yang termasuk dalam kelompok konsentrasi Dan karena secara implisit terdapat dalam usaha benar dan perhatian benar Pandangan ini berdasarkan atas studi yang tidak mendalam atas Sutta Dan penekanan yang berlebihan pada kata Satipathana Di bagian awal Sutta dikatakan Sampajano Mengetahui secara benar melalui analisis Dan kata-kata ini merujuk pada pandangan terang Kemudian dikatakan Samudaya wayadhamma nupasi Mencatat kemunculan dan sebab dari kelenyapan Sedangkan meditasi ketenangan tidak berkaitan dengan pandangan terang Atas kemunculan dan kelenyapan dan penyebab-penyebabnya Ia hanya menuntut meditator untuk membatasi perhatiannya pada objek dan tetap stabil Sutta ini juga membicarakan Mengenai keadaan terbebas dari pendambaan dan pandangan salah Anis Sito Ca Wiharati Dan ketidakmelekatan dari segala sesuatu di dunia Meditasi ketenangan tidak ada kaitan dengan kebebasan dari pendambaan dan pandangan salah Dan ketidakmelekatan Yang semua itu hanya berhubungan dengan meditasi pandangan terang Bahkan pada bagian ketenangan melalui napas masuk dan keluar dan lainnya Dirancang bukan sekedar untuk mengembangkan konsentrasi Melainkan untuk mendukung pandangan terang dengan landasan ketenangan Tidak perlu dibicarakan lagi untuk bagian meditasi pandangan terang dari Sutta ini Berkenaan dengan perhatian murni pada perasaan, kesadaran, dan objek-objek pikiran Ini semua tidak berhubungan dengan ketenangan Tetapi tidak diragukan juga akan pentingnya ketenangan dalam praktek meditasi pandangan terang Bukan pengetahuan manusia Meditator harus mengetahui bahwa ia sedang berjalan ketika ia sedang berjalan Ajaran Sang Buddha dalam Satipattha Nasutta ini mungkin diremehkan oleh orang-orang bodoh Bagi mereka, ajaran ini adalah hal yang paling tidak penting Karena pengetahuan yang dimaksud ini juga dimiliki oleh binatang seperti anjing Untuk menghindari kesalahpahaman seperti ini Kitab komentar menjelaskan bahwa pernyataan dan penjelasannya bukanlah revisi atas teks pali Atau bukan juga penambahan atasnya Melainkan sebuah dukungan yang sesuai dengan semangat Buddha Dhamma Menurut kitab komentar Benar bahwa bahkan anjing pun mengetahui bahwa ia sedang bergerak ketika ia sedang bergerak Akan tetapi Untuk mengetahui bahwa seseorang sedang bergerak sesuai dengan Satipattha Nasutta Adalah benar-benar bertolak belakang dengan kesadaran seekor binatang Binatang dan juga orang pada umumnya yang tanpa perhatian murni Tidak mengetahui bahwa mereka sedang bergerak pada setiap momen melangkah Mereka juga tidak mengetahui tahapan berturutan yang terlibat dalam proses melangkah tersebut Yang disebabkan oleh keinginan untuk bergerak Seseorang mungkin sadar sesaat atas apa yang sedang ia lakukan Tetapi sebagian besar ia lalai Dan tenggelam dalam pemikiran-pemikiran yang tidak berhubungan dengan apa yang sedang ia lakukan Selain itu Kesadarannya terikat dengan kepercayaannya pada entitas ego Ia percaya bahwa jasmani dan batinnya tetaplah sama Terlepas dari waktu dan ruang Ia tidak dapat mengatasi ilusi ini melalui kesadaran biasa Yang tidak membuatnya menjadi penuh perhatian Kesadaran biasa bahkan memperkuat kepercayaan ego Hal ini tidak berhubungan dengan perhatian murni yang ditekankan Sang Buddha dalam Satipatthana Sutta Ketika konsentrasi berkembang Meditator yang mempraktekan perhatian murni Belajar untuk membedakan antara batin dan jasmani Ia membedakan unsur fisik kepadatan dan gerakan terhadap kesadaran Ia mengetahui bagaimana kepadatan dan gerakan muncul Karena keinginan untuk bergerak Ia melihat lenyapnya keinginan dan gerakan pada setiap momen Sewaktu berjalan Ia mencatat dan dengan jelas melihat ketidaksinambungan Dan kelenyapan dalam enam atau lebih bagian dari setiap langkah yang ia lakukan Jawaban atas tiga pertanyaan Pandangan terang yang jelas ini memberi jawaban atas tiga pertanyaan 1. Siapa yang berjalan? Adakah entitas ego yang berjalan? 2. Gerakan berjalan siapakah ini? Adakah pelaku yang melakukan gerakan ini? 3. Mengapa gerakan ini terjadi? 1. Tidak ada entitas ego yang berjalan Yang ada hanyalah kemunculan dan kelenyapan berturutan dari kehendak untuk berjalan serta kepadatan dan gerakan 2. Tidak ada pelaku yang melakukan gerakan berjalan 3. Hanya ada sekumpulan unsur fisik Kepadatan, gerakan, dan sebagainya Tidak ada pelaku yang menyebabkan gerakan berjalan Hanya ada keinginan untuk pergi dan unsur-unsur fisik berturutan 3. Pengetahuan analitis atas batin dan jasmani Meditator yang mempraktekan perhatian murni terus-menerus pada setiap momen dari berjalan Mengembangkan pandangan terang yang selaras dengan satipat hana suta Mereka yang tanpa perhatian yang tidak memiliki pandangan terang demikian Berjalan disertai jenis kesadaran dengan karakteristik seperti yang dimiliki binatang Pembedaan antara batin dan jasmani tidak pernah muncul pada mereka Akan tetapi, meditator yang penuh perhatian Membedakan antara unsur fisik kepadatan dan gerakan Dan kesadaran yang mencatat pada setiap momen melakukan sesuatu Munculnya pandangan terang atas batin dan jasmani Bergantung pada perhatian murni yang berkesinambungan Berkaitan dengan apa yang seseorang sedang lakukan dan aktivitas fisik Pandangan terang ini disebut pengetahuan analitis atas batin dan jasmani Nama rupa pariceda nyana Pengamatan sangat dibutuhkan bagi pengembangannya Bergantung pada spekulasi atau perenungan saja Tidaklah cukup Menganggap bahwa hanya ada batin dan jasmani Batin terdiri dari 81 jenis kesadaran duniawi Dan 52 faktor batin Dan jasmani terdiri dari 28 unsur fisik Hanyalah pengetahuan konseptual Ini bukan pengetahuan pandangan terang yang dialaminya sendiri Apakah 81 jenis kesadaran duniawi itu? Apakah semuanya itu muncul pada batin orang? 9 jenis dari maha gata wipaka cita Hanya muncul pada para brahma rupa wacara dan arupa wacara Kesadaran maha gata kusala kiria Adalah atribut dari mereka yang telah mencapai absopsi Kesadaran kama wacara kiria jawana Hanya dimiliki oleh para arahan Bagaimana mungkin Anda dapat mengetahui jenis-jenis kesadaran ini Yang bahkan tidak ada dalam batin Anda? Dari 28 unsur fisik Salah satunya adalah kefemininan Atau itibawa rupa Yang hanya dimiliki oleh wanita Dapatkah para pria mengetahui unsur fisik ini dari pengalaman? Apakah pengetahuan yang muncul dari refleksi Atas hal-hal yang tidak dapat diketahui Dapat dianggap sebagai pengetahuan realitas? Ia terpaksa akan mengakui Bahwa ini hanyalah pengetahuan berupa nama dan konsep Yang diterapkan pada realitas tertinggi Pengetahuan konseptual jelas Sangat jauh dari pandangan terang Atas pembedaan batin dan jasmani Pandangan terang terendah ini Asing bagi mereka yang tidak mempraktekan perhatian murni Pengetahuan dengan melihat kondisionalitas Praktek perhatian murni yang berkelanjutan Akan menghasilkan pengetahuan dengan melihat kondisionalitas Atau pencaya parigahanyana Ketika konsentrasi Anda berkembang Anda akan menjadi penuh perhatian Atas apapun yang Anda lakukan Serta apa yang terjadi Sebelum Anda melakukan apapun Misalnya Anda merasa gatal di suatu tempat Ketika sedang mencatat kembang dan kempisnya perut Anda ingin menggaruk Anda mencatat keinginan itu Gerakan menekuk dan merentangkan tangan Dengan cara demikian Anda menjadi sadar Atas hubungan sebab akibat antara batin Dan perubahan dalam aktivitas tubuh Anda Selain itu Dengan perhatian murni pada momen melihat Anda menyadari penyebab dari kesadaran mata Organ mata Objek visual Dan perhatian pada objek itu Bagi para meditator Realisasi demikian Biasanya dimulai dari mendengar Seseorang menjadi sadar Bahwa mendengar bergantung pada organ telinga Suara Dan perhatian pada suara itu Hal ini akan lebih jelas Pada kasus suara yang tidak menyenangkan Yang tidak dapat diabaikan oleh meditator Ketika meditator mencatat kembang dan kempisnya perut Pikirannya mulai mengembara ke tempat lain Jika ia tidak mencatat kecenderungan ini Maka hal ini dapat menjadi pikiran yang berkeliaran Kadang-kadang Ia mencatatnya Dan mengarahkan kembali perhatiannya pada kembang dan kempis Kemudian Ia mengetahui penyebabnya Perhatian yang tidak sistematis Atau Aioniso Manasikara Dan Perhatian yang sistematis Ioniso Manasikara Yang mencegah pikirannya mengembara Kadang-kadang pikirannya seperti kosong Kembang dan kempis Tidak jelas Tubuhnya seperti hilang Dan meditator berpikir Bahwa tidak ada apa-apa yang dapat ia catat Kemudian Ia mencatat setiap objek indria yang muncul Ia mengetahui Bahwa perhatian muncul Karena objek perhatian Selanjutnya Ia menyadari Bahwa kemunculan batin dan jasmani Yang tanpa henti dalam kehidupan ini Dikondisikan oleh kamalampau Pengetahuannya luas Tetapi disini hanya sedikit fakta yang menyolok Yang akan disebutkan Pandangan terangnya atas hubungan sebab Akibat antara batin dan jasmani Berhubungan dengan kemurnian Dengan mengatasi keraguan Atau Kangkawitaranawisudhi Pandangan terang ini muncul dari pengalaman Anda tidak dapat memperolehnya melalui penalaran Menurut wisudhimaga Pengetahuan ini memastikan Kelahiran kembali yang baik Dan jalan yang rendah Dari tingkat memasuki arus Akan tetapi Meditator tidak boleh puas Hanya dengan tingkat ini Ia harus melanjutkan meditasinya Pengetahuan melalui pemahaman Karena melanjutkan praktek meditasinya Meditator menjadi sadar Atas lenyapnya fenomena batin jasmani Dari awal hingga akhir Saat mencatat setiap fenomena Pikirannya mengembara Ia mencatatnya Dan pikiran mengembara tersebut lenyap Sebelumnya Ia tidak dapat mengikuti setiap pemikirannya secara seketika Tetapi Sekarang ia menangkapnya dengan seketika Oleh karena itu Ia mengetahui awalnya Prosesnya Dan kelenyapannya secara menyeluruh Pikiran-pikiran ini Biasanya lenyap Ketika ia berfokus padanya Dengan demikian Ia memperoleh pandangan terang yang jernih Atas hukum ketidakkekalan Objek-objek dan gambaran-gambaran Kesadaran yang muncul dalam pikirannya Perlahan-lahan lenyap Di sini Gambaran batin seperti Pohon Orang Biku Dan sebagainya Adalah konsep Tetapi Kesadaran yang melihatnya Adalah nyata Kesadaran juga lenyap Dan ia menjadi sadar Atas penglihatan-penglihatan ini Ketika berjalan Meditator mengetahui Satu langkah lenyap Sebelum mengambil langkah berikutnya Pada setiap langkah juga Mengangkat kaki Bergerak maju Dan menurunkan kaki Tiap-tiap tahapan ini Tampak sebagai suatu gerakan Yang terpisah Masing-masing tahapan Saling terputus Dan oleh karenanya Kesementaraannya Menjadi jelas Terlihat Hal yang sama Berlaku untuk Kembang dan kempisnya perut Begitu menyadari Ketidakkekalan Setiap fenomena Maka Anda Memiliki pengetahuan Melalui pemahaman Atau Sama-sana-nya-na Pandangan terang ini Membuat Anda Menyadari sifatnya Yang tidak menyenangkan Menyakitkan Berkondisi Dan tanpa inti Di seluruh aspek kehidupan Ini disebut Pengetahuan Melalui pemahaman Karena membuat Anda Merefleksikan Berulang-ulang Atas ketidakkekalan Ketidak memuaskan Dan tanpa diri Tiga karakteristik kehidupan Yang baru saja Anda temukan Ini adalah yang pertama Dari sepuluh jenis Pengetahuan Pandangan terang Pengetahuan Atas kemunculan Dan kelenyapan Jika Anda Melanjutkan Mencatat Tanpa merenungkan Ketiga karakteristik Kehidupan itu Maka Persepsi Dan kesadaran Anda Menjadi tajam Dan cepat Tanpa usaha Khusus Perhatian murni Anda menjadi Berkesinambungan Apapun yang terjadi Pada objek pengamatan Juga menjadi cepat Dan jernih Hanya ada munculnya Dan pandangan terang Atas kemunculan Dan kelenyapannya Anda tidak melihat Apapun diantaranya Pandangan terang ini Adalah pengetahuan Atas kemunculan Dan kelenyapan Udaya Udaya Bahaya Nyana Pada tahap ini Persepsi Dan intelektual Anda Begitu tajam Sehingga Anda Dapat mengikuti Semua objek Indria Yang muncul Dengan cepat Tampaknya Secara terputus Yang lebih tinggi Dalam Alagad Dupamasutta Dari Majima Nikaya Sang Buddha Berkata Mereka Semua Yang berkeyakinan Padaku Pasti Terlahir Kembali Di alam Surga Kitab komentar Menjelaskan Kalimat tersebut Sebagai berikut Kalimat Sang Buddha Ini Merujuk Pada mereka Yang mempraktekan Meditasi pandangan terang Para meditator Ini Tidak memiliki Buah Dari jalan mulia Selain praktek Pandangan terang Dan keyakinan Mereka Hanya memiliki Keyakinan Pada Sang Buddha Saat mereka Berusaha Mencapai Pengetahuan Pandangan terang Keyakinan Kokoh Pada Sang Buddha Memuncak Dalam diri mereka Dan Keyakinan Ini Mengarahkan Mereka Menuju Alam Surga Seolah-olah Menggandeng Tangan mereka Dan Membawanya Kesana Disini Keyakinan Yang dirujuk Oleh Teks Pali Adalah Keyakinan Kuat Yang muncul Sebagai Hasil Dari Pandangan Terang Keyakinan Ini Biasanya Meningkat Seiring Dengan Kilasan Sesaat Cahaya Dari Pandangan Terang Yang Lebih Rendah Akan Tetapi Pada Tingkat Ini Hal Tersebut Masih Belum Terlalu Jelas Ia Menjadi Jelas Pada Saat Timbulnya Pengetahuan Atas Kemunculan Dan Kelenyapan Menurut Kitab Komentar Meditator Yang memiliki Jenis Keyakinan Ini Disebut Pemasuk Arus Kecil Atau Cula Sotap Pana Inilah Inilah Dikutip Dari Wisudimaga Pengetahuan Tentang Kehancuran Praktek Berkelanjutan Akan Mengarah Menuju Pengurangan Bertahap Dan Pelenyapan Akhir Atas Cahaya Kegembiraan Sukacita Dan Pengalaman Tidak Biasa Lainnya Peristiwa Peristiwa Batin Menjadi Lebih Jelas Dan Lebih Jernih Daripada Sebelumnya Fenomena Tidak Menunjukkan Tanda Dan Lenyap Dengan Cepat Tampak Seolah-olah Fenomena Itu Lenyap Sebelum Meditator Mencatatnya Dalam Mencatat Kembang Kempis Dan Sebagainya Meditator Tidak Memiliki Gambaran Batin Atas Bentuk Perut Badan Atau Kaki Objek Pengamatan Tidak Berpindah Dari Satu Tempat Ketempat Lainnya Melainkan Lenyap Seketika Di Tempatnya Masing-masing Fenomena Yang Dicatat Lenyap Bersamaan Dengan Lenyap Kesadaran Realisasi Atas Fakta-fakta Ini Disebut Pengetahuan Tentang Kehancuran Atau Bangga Bangga Nyana Meditator Mencapai Pandangan Terang Ini Bukan Melalui Berpikir Melainkan Melalui Intuisi Dari Pengamatan Atas Diri Sendiri Misalnya Ketika Ia Mencatat Menekuk Dan Meregang Ia Tidak Memiliki Gambaran Bentuk Tangan Juga Ia Tidak Menggambarkan Gerakannya Ia Hanya Melihat Lenyapnya Kesadaran Yang Mencatat Dan Objek Pengamatan Sebagai Unit-Unit Terpisah Hal Yang Sama Berlaku Untuk Gerakan Kembang Dan Kempisnya Perut Karena Meditator Melihat Setiap Objek Pengamatan Berlalu Seperti Ini Ia Melihat Tidak Ada Alasan Untuk Melekati Segala Sesuatu Sebagai Kekal Dapat Diandalkan Dan Memiliki Inti Ia Merealisasi Sifat Dari Kehidupan Yaitu Tidak Kekal Tidak Memuaskan Dan Bukan Diri Menurut Wisudimaga Hanya Pengetahuan Tentang Kehancuran Ini Yang Memungkinkan Meditator Dapat Secara Menyeluruh Mengatasi Ilusi Kekekalan Kenikmatan Dan Entitas Ego Sehubungan Dengan Kehidupan Pengetahuan Ketakutan Kesedihan Dan Kejijikan Dengan Pengetahuan Tentang Kehancuran Meditator Cukup Yakin Atas Kemajuannya Dan Melanjutkan Praktek Akan Membantunya Mengembangkan Pandangan Terang Lebih Jauh Lagi Karena Melihat Hanya Kehancuran Ia Menjadi Takut Bahaya Nyana Melihat Kesedihan Adinawa Nyana Dan Menjadi Jemuh Terhadap Kehidupan Ini Orang Pada Umumnya Menikmati Hidup Karena Ia Buta Terhadap Bahayanya Jika Ia Menyadari Kehancurannya Yang Tanpa Henti Ia Akan Menjadi Bosan Dan Jijik Pengetahuan Atas Kejijikan Ini Atau Nibidha Nyana Adalah Penting Dalam Sutta Sutta Sang Buddha Setelah Menunjukkan Tiga Karakteristik Kehidupan Biasanya Berkata Siswa Mulia Itu Menjadi Jemuh Terhadap Jasmaninya Dan Lalu Melanjutkan Berkata Karena Jemuh Ia Menjadi Bebas Dari Kemelekatan Dan Mencapai Pengetahuan Jalan Kita Harus Beranggapan Bahwa Sang Buddha Mengidentifikasikan Pengetahuan Atas Kejijikan Ini Dengan Seluruh Pandangan Terang Yang Mendahulunya Maupun Dengan Pandangan Terang Lain Di Atasnya Pengetahuan Keinginan Untuk Terbebas Dan Pandangan Pandangan Terang Lain Karena Jemuh Terhadap Kehidupan Meditator Tidak Lagi Ingin Melekati Jasmani Dan Batin Atau Kehidupannya Lagi Dan Sekarang Ia Memiliki Keinginan Untuk Melepaskannya Yang Merupakan Pengetahuan Keinginan Untuk Terbebas Muncitukamyatanyana Untuk Memenuhi Keinginannya Ia Harus Melanjutkan Praktek Patisangkanyana Ketika Konsentrasinya Berkembang Ia Mampu Mengabaikan Segala Fenomena Yang Muncul Tanpa Usaha Apapun Ia Tetap Menyadarinya Dengan Keseimbangan Batin Sangkarau Pekanyana Pada Tingkat Ini Meditator Mengerahkan Usaha Hanya Pada Awal Selanjutnya Tanpa Usaha Khusus Ia Sadar Secara Alami Pada Hampir Semua Yang Muncul Dan Semua Yang Lenyap Satu Demi Satu Ia Bertahan Dalam Kondisi Seperti Ini Selama Dua Atau Tiga Jam Tanpa Merasa Tegang Panas Ataupun Sakit Posturnya Tidak Berubah Jika Ia Memiliki Penyakit Fisik Penyakit Itu Tidak Muncul Pada Saat Ini Beberapa Penyakit Bahkan Lenyap Dengan Pengembangan Sepenuhnya Pandangan Terang Ini Maka Muncul Pengetahuan Adaptasi Atau Anuloma Nyana Dan Setelah Itu Meditator Melihat Nibbana Pada Tingkat Pengetahuan Jalan Dan Buahnya Jika Jika Anda Ingin Melihat Nibbana Atau Sang Jalan Dan Buahnya Dalam Kehidupan Ini Maka Anda Harus Mencari Pandangan Terang Yang Dimulai Dari Pengetahuan Analitis Atas Batin Dan Jasmani Hingga Pengetahuan Adaptasi Untuk Itu Anda Harus Mencatat Semua Fenomena Batin Jasmani Yang Muncul Dari Enam Indria Dan Melihat Mereka Sebagaimana Adanya Bagi Mereka Yang Tanpa Perhatian Setiap Objek Indria Yang Tidak Benar Benar Mereka Ketahui Berarti Ketidaktahuan Yang Laten Sebagai Suatu Kotoran Batin Dalam Situasi Yang Mendukung Potensi Dari Kotoran Batin Ini Akan Menemukan Jalan Keluar Benih Ketidaktahuan Biasanya Membawa Serta Benih Keserakahan Dan Kebencian Pada Saat Keaktifannya Dan Dalam Kondisi Yang Mendukung Objek Objek Indria Dimunculkan Kemudian Api Pendambaan Dan Niat Buruk Menyala Sebagai Hasilnya Ketidaktahuan Pendambaan Dan Niat Buruk Memunculkan Kama Baik Maupun Buruk Yang Pada Gilirannya Menyebabkan Kelahiran Kembali Diiringi Oleh Usia Tua Kematian Kekhawatiran Kesedihan Dan Penderitaan Pada Saat Mereka Aktif Api-api Kehidupan Ini Mendera Orang-orang Yang Tanpa Perhatian Dan Bersumber Pada Proses Melihat Mendengar Berpikir Dan Sebagainya Demikianlah Yang Sang Buddha Katakan Dalam Adita Sutta Mata Terbakar Objek-objek Penglihatan Terbakar Dan Seterusnya Api-api Itu Sepenuhnya Padam Pada Para Meditator Yang Penuh Perhatian Atas Segala Sesuatu Yang Muncul Dari Enam Indriya Ketika Mereka Melihat Mendengar Dan Sebagainya Dengan Cara Demikian Mereka Memperoleh Pandangan Terang Oleh Karena Itu Kita Harus Melenyapkan Ketidaktahuan Melalui Pandangan Terang Atas Sifat Sejati Dari Batin Dan Jasmani Demikianlah Saya Akhiri Bagian 22 Pada Bagian 23 Saya Akan Mulai Membacakan Mengenai Kefanatikan Atau Sandhiti Paramahasa Garis Datar 44 Dan Sebagai Informasi Tambahan Part Selanjutnya Atau Bagian 23 Merupakan Bagian Terakhir Dari Pembacaan Buku Tentang Salekha Suta Ini Terima Kasih Kan So Sat Suttay Suttay Jujjala Teng Amj Kali Na Dhamma